Pemodalkan kunci cadangan yang diambil di Jalan Durian Pemodalkan kunci cadangan yang di pos jaga, pelaku mencoba satu persatu kunci hingga pintu kos terbuka dan mencuri barang berharga penghuni kos Kapolsek Sukajadi Kompol Jerminal Sitanggang mengatakan, dari hasil pemeriksaan pelaku telah lima kali beraksi Kompol Jerminal mengatakan, usai mendapat laporan, tim opsional Polsek Sukajadi melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan pelaku di sebuah wisma di Jalan Pepaya Mekanbaru Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara Ada laporan percobaan pencurian di sebuah kos-kosan di Jalan Melur, Kecamatan Sukajadi, sekitar jam 12.00 malam Pada saat itu, korban mahasiswa ini di kos-kosan sedang beristirahat, namun ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam kosannya Seperti itu, begitu diteriakkan ketahuan, pelaku ini lari Lari, kemudian sepeda motornya ketinggalan Nah, sepeda motornya ketinggalan, kemudian langsung buat laporan Setelah itu kita lakukan penyelidikan secara intensif Nah, setelah itu kita dapati bahwa pelaku tinggal di sebuah daerah di sekitar Jalan Ampiyani Atau di belakang hotel Wismayani Nah, pada saat itu setelah kita lakukan penyelidikan Kita lakukan penggeredahan Dan pada saat dilakukan penggeredahan memang pelaku sempat melarikan diri Namun di dalam rumah pelaku kita dapati barang bukti Barang bukti yang lain Di antaranya adalah laptop, kemudian ada telepon Nah, setelah itu kita kembangkan Ternyata dari hasil pengembangan ini Kita kembangkan lagi ada beberapa TKP Yang pencurinya adalah pelaku Terima kasih telah menonton!